di listen 26 kita akan menggambar sebuah pulih dimana ketika kita menggambar sebuah pulih yang terpenting adalah bentuk luar tipe dan juga jumlah Z yang ada pada pulih tersebut biasanya kita untuk pulih itu membeli dari sebuah toko ya atau di tempat lain tapi ada juga yang membuat sendiri untuk lebih efisien dan mengejar waktu tentunya kita biasanya membeli di sebuah toko dengan katalog yang sudah disediakan disini saya memiliki kuli dengan ukuran Hai untuk ekornya diameter 26 Hai dan ukuran terluarnya terbesarnya adalah 42 Hai kemudian lebar ini ya adalah 15 dan lebar total atau panjang total adalah 22 Hai baik kemudian saya bantu garis lain disini Hai untuk patoan tengahnya kemudian saya menggambar read angel Hai disini adalah jarak 11 Hai dan diameter Hai dalam atau diameter keluar maksud saya diameter keluar untuk beltnya adalah 37,5 Hai ini saya kita arah arahkan agar selalu ke tengah Hai nah kemudian kita finish ya dan kita revolve Hai dengan axis centerline Hai kemudian Hai kemudian kita oke nah Hai kemudian kita menggambar pola untuk beltnya Hai kita slice grafik Hai dan disini saya read angel Hai ukuran ini adalah ukuran untuk mengetahui datanya jadi tidak terlalu presisi yang terlalu presisi Hai yang penting kita memiliki data yang akurat Hai dan disini saya kita bantu garis lain Hai jaraknya 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 adalah 1,5 dan 2 kita bagi 2 kemudian kita finish cat saya extrude cut dengan extend to sampai ke permukaan yang satunya kita klik oke nah kemudian disini kita fillet ya hai 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 kemudian Hai bagian dalamnya juga Hai agar terlihat lebih nyata di visualnya Hai kemudian kita klik oke kemudian hai 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 kemudian kita klik circular pattern Hai permukaan perseginya dan juga filetnya kita klik kemudian rotation axis kita klik diameter disini ya pulinya kemudian ini jumlahnya adalah Hai 23 kita 23 kita 23 adalah fokus pada lubang ekstrudan yang mau dekat sebenarnya puli ini adalah tipe 2 21 21 T5 for 24 Jadi Z nya adalah 24 tapi yang kita circular pattern untuk extrude cut adalah 23 Hai Hai kemudian kita jemper satu hai 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 lay dan disini adalah jemper setengah mili Hai Oke jadi sebuah pulih kemudian sedikit agar datanya tidak lupa biasanya kita tambahkan Hai sebuah teks saya klik klik dua diskette saya tarik ke sini terserah ya jaraknya kemudian Hai saya masukkan data Hai tipenya Hai disini adalah 21 Hai T5 Hai per 24 Hai Oke saya letakkan kira-kira di tengah atau di paling bawah ya Hai finish cat kemudian saya disini embos Hai saya Hai klik teksnya web teks permukaannya Hai kemudian mode cut kedalaman 0,3 Hai lalu saya oke Hai 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 jadi gambarannya ya Hai kadang-kadang ketika kita membeli pulih ukurannya tidak sesuai dengan harapan kita oleh sebab itu kita menunggu barangnya datang kemudian menggambar ulangnya kemudian di visualkan dengan sembring yang Hai kita miliki apalagi kalau kita memiliki sebuah gambar mesin kemudian ada pulihnya Hai otomatis kita harus menggambar ulang agar dimensinya tidak ada yang error atau rusak Hai demikian video menggambar pulih kali ini Hai semoga bermanfaat dan Hai terima kasih Hai jangan lupa like dan subscribe channel video ini agar kalian dapat update video lainnya dan tentunya menambah ilmu desain kita Terima kasih terima kasih